Ya Halo semuanya, balik lagi di channel BansolMoto Vlog. So, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya modif mic eksternal di kamera Xiaomi Gi, baik versi basic maupun versi intern. Dulu ada yang tanya, kok suaranya bisa jernih, kok Xiaomi Gi bisa pake mic eksternal? Nah, kali ini aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya aku modif si Xiaomi Gi ini cuy. Nah, ini kebetulan aku baru beli Xiaomi Gi lagi yang masih bawah pabrik, jadi belum ada celokan mic eksternalnya. Nah, ini kameraku yang awal, yang hitam, yang udah 6 tahun aku pake. Awet banget, gak ada masalah sama sekali. Ya, meskipun udah banyak baret-baret, dan ini bisa diliat bedanya yang udah di mode mic eksternal dan yang belum. Punyaku yang hitam udah ada celokan mic jack 3,5mm buat mic eksternal, dan yang satunya ini yang hijau-biru, belum ada celokannya atau masih polosan gitu cuy. Untuk bahan yang kalian perlukan yaitu jack female 3,5mm, ini bisa kalian beli di toko online shop. Harganya murah meriah, paling cuma Rp2.000-Rp5.000, atau kalian bisa beli di tukang servis HP. Itu biasanya ada, karena ya ini jack ini emang biasanya dipake buat HP. Oh ya, pastiin ukurannya juga sama kayak yang aku pake, karena kalo kegedean nanti bakal susah posisiin di kameranya gitu cuy. Oke langsung aja kita bongkar, untuk bongkar kameranya disini aku pake pick gitar yang tipis, atau kalian bisa pake Mika atau apapun itu yang tipis untuk mempermudah. Nah, setelah kebuka, kita tinggal copot 4 baut di pojokan buat pisahin mesin kamera sama case-nya. Nah, setelah keempat bau terlepas, kalian tinggal lepas mesinnya perlahan, jangan sampe ada bermasalah. Terutama di fleksibel tombol record, karena itu sangat rawan dan cari partnya susah banget cuy. Nah, ini dia bagian yang bakal kita proses. Kita bakal ambil jalur dari mic internal untuk disolder ke colokan mic eksternalnya. Dan langsung aja kita solder untuk penjelasan jalurnya nanti aja, karena lebih gampang jelasin pas udah kerakit. Oke, langsung aja kita solder. Ya, ini dia cuy. Hasilnya setelah aku solder dan udah rapih, jadi aku mau jelasin sedikit jalurnya seperti apa. Jadi, kita fokus dulu ke jalur PCB kameranya. Di situ ada 2 kabel, warna kuning dan hijau. Jadi, untuk warna kuning aku pake buat plus, dan yang min itu warnanya hijau cuy. Jadi, warna hijau itu min, dan di situ aku solder ke jalur min konektornya, yang sekaligus juga gabung sama jalur min dari mic internalnya. Jadi, kan ini sistemnya adalah dia auto switch. Jadi, ketika mic eksternalnya dicabut, mic internalnya bakal berfungsi gitu cuy. Dan sebaliknya, kalau mic eksternalnya dicolok, itu mic internalnya bakal auto cut. Jadi, dia nggak fungsi gitu cuy. Oke, untuk yang hijau udah clear ya. Jadi, yang hijau itu jalur min. Sekarang kita fokus ke jalur yang warna kuning. Untuk yang warna kuning di PCB, ya itu kita lari ke konektor 3,5mm yang dia itu connect ke mic eksternal. Dan dia, ketika dicolok, dia itu nggak connect ke mic internalnya gitu cuy. Ya, ini penjelasannya mungkin bakal berlibet, tapi kalau kalian lihat di foto itu pasti bakal lebih jelas gitu cuy. Dan ketika micnya dicabut, mic eksternal dicabut, itu warna kuning itu bakal connect. Jadi, yang berfungsi adalah mic internalnya gitu cuy. Ya, mungkin aku sih nemuin beberapa jenis konektor mic 3,5mm. Dan mungkin aku bakal kasih juga fotonya di video ini. Jadi, bisa kalian screenshot kalian aja, kalian nemuin konektor yang berbeda gitu cuy. Atau kalian kalau punya multimeter atau alat tes apapun itu, kalian bisa pakai itu biar lebih jelas jalur konektornya gitu cuy. Ya, tapi intinya kayak gitu. Jadi, ketika mic eksternalnya dicolok, mic internalnya itu bakal kekat. Kabel warna kuning di konektor itu bakal kekat. Dia nggak nyambung gitu cuy. Sedangkan kalau mic eksternalnya dicabut, dia itu bakal connect. Warna kuningnya bakal connect dan otomatis mic internalnya berfungsi. Gitu cuy. Ya, itu dia penjelasan yang cukup belibat tentang berkabelan mode mic eksternal. Selanjutnya adalah kita mau ngelubangin case kameranya cuy. Untuk bikin lubang buat colokan mic eksternal. Ya, beberapa orang lebih suka di posisi atas di bagian mic internalnya. Tapi aku kurang suka karena itu bakal merubah posisi mic internal. Jadi, aku lebih suka di bagian bawah kayak kameraku yang satunya gitu cuy. Ya, meskipun harus mengorbankan satu dudukan baut. Jadi, dudukan bautnya harus kita pangkas, harus kita buang untuk bikin lubangnya gitu cuy. Tapi itu menurutku lebih bagus karena mic internal Xiaomi itu cukup bagus dan kalau posisinya dirubah atau dibuang itu bakal kurang gitu cuy. Jadi, kameranya bakal nggak ada audionya kalau nggak dicolok mic eksternal gitu cuy. Oke, langsung aja kita proses pelubangan case-nya. Ya, ini dia cuy hasilnya setelah aku lubangin. Dan, ya pastikan dudukan bautnya itu yang tadi kita buang bekasnya itu rapih dan rata karena itu akan mempermudah nanti pas kita proses perakitan kameranya cuy. Karena itu bakal susah banget karena posisinya nge-press. Jadi, kalian pastikan itu rapih dan bisa masuk gitu cuy. Ya, oke langsung aja kita rakit kameranya kembali. Semoga bisa berfungsi dengan baik. Kalau nggak berfungsi, video ini nggak bakal di-upload. Terima kasih telah menonton! Ya, itu cuy. Tungguin video berikutnya pengetesan kamera ini. Dan yaudah, bye-bye!